Selamat datang di Pertamax 7.0 Salam Maximania Seperti yang sudah diketahui pemirsa bersama All new Honda Vario 160 Mau tipe terendah Yaitu CPS maupun tipe tertinggi Menggunakan remote keyless Nah remote keyless tersebut Ada baterainya sebagai sumber dayanya Dan perlu diganti Saat sudah ada kode kedipan 5 kali di speedometer Lantas bagaimana penggantian Dari baterai keyless tersebut Sudah ada di Ini buku petunjuk Tapi kalau pemirsa malas baca Saya ingin memperagakan cara penggantian Baterainya Selamat menikmati video ini Untuk membuka remote keyless Dari Honda Vario 160 Bisa pakai obeng minus yang besar Minus ya obeng minus besar Tebal maksudnya Terus dikasih kain Atau tisu seperti ini Atau kalau pemirsa tidak punya Obeng besar Ingat ya obeng besar Jangan tes pen kecil Nanti bisa lecet Pemirsa bisa gunakan sendok Ingat ya ini Andalan saya Sendok Dan pastikan tebal Ini tebal nih Gegangnya tebal Kenapa harus tebal? Karena biar disini gak lecet Nah seperti itu Untuk mengantisipasi Saya menggunakan Ini tisu Begini aja Tisu Terus kita colok Kita congkel dengan metode putar Nih Sukses nih Mas Ketutupan tisu Nah iyalah Saya reply ya Pasang dulu Seperti ini Ini nutup ya Nanti kira Bohong Masukin tisu Terus ini Terus diputer Seperti itu Puter aja Nah Seperti ini Kalau udah terbuka Sebelah seperti ini Tinggal buka pelan-pelan Nah Disini ada Remote keyless nya Unit port nya Atau PCB Ini jangan dipegang Pegang Terus disini ada hasilnya Untuk istilahnya Waterproof ya Splash proof Ini kalau direndam Gak apa-apa Yang penting Jangan lama-lama Misalkan Amit-amit Kalau ke Mesin cuci Atau bagaimana ini Cukup aman Yang jelas Jangan dipakai Untuk menyelam Misalkan memisah Professional diver Gitu kan Jangan dipakai Jangan dibawa Masukin tisu Nanti bisa jebol Air laut Atau air di kedalaman Bisa menembus Remote keyless Tapi siapa juga ya Nyelam pakai Remote keyless Ya nama juga Lupa mas Lupa beda cerita Nah Disini ada Baterai nya Tak congel dulu Pakai ini Seindok ya Ini baterai nya Apa itu kan Penasaran juga nih Dan ini Tentu masih bagus ya Baterai nya Karena Ini motor baru Nah Ini remote keyless nya Ini baterai nya Merke Maxell CR2032H Made in japan Made in japan ya Kalau yang energi seri ini Made in indonesia Sama aja sih Bisa dipakai Awet kok Terus Penggantian ya Saya sarankan di 2 tahun sekali lah Paling tidak Atau kalau sudah ada Kedipan 5 Kali Di bagian Speedometer Khususnya di Indikator keyless Itu harus Segera ganti Secepat mungkin Jangan ditunda Tunda Jangan tunggu sampai Soak dulu Atau error dulu Oke Untuk pemasangan mudah ya Ini Yang bagian Positif ini Di bawah Yang negatif Menghadap kita Disini ada Logo nya nih Oke Tau Ada plus kecil disini Ada plus Nah Seperti ini Ada plus lah Kelihatan Terus Kita colokkan disini Pluk Terus kita tutup Nah Tutupnya mudah ya Pake tangan aja Gini Terus kita rapatkan Yang rapat Jangan sampai kendora Kayak gini Jangan sampai Ada lubang Nanti takutnya Ada air yang bisa masuk Terus tutup Nah Selesai Mau baret-baret Dan Mas Kalau ganti baterai Harus register lagi Enggak Enggak usah ya Tinggal pasang Kita dekatkan motor Dan Dia akan bekerja Seperti itu Nih Merah Lalu lucu Artinya dia Remote nya on Seperti itu Oke Mantap kan Dan mudah Cara penggantian Baterai keyless Mas Baterai keylessnya Harganya berapa Kalau yang Energizer ini Aku beli di Maret Maret itu Nggak sampai 20 ribu rupiah Dapat 2 piece Terjangkau kan Seperti itu Oke Done Semoga video Video singkat terkait Penggantian Baterai keyless Dari All new Honda Vario 160 Sudah jelas Dan bermanfaat Bagi pemisah semuanya Jika ada pertanyaan Terkait keyless Honda Vario 160 Bisa ditanyakan Di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Salam Maximania Si Lali Ini Gilesnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa